selamat menikmati 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 nah, maka walaupun demikian tapi memang karakter Jaina binti Jasin yang merasa bahwa status sosialnya lebih tinggi daripada Jain bin Arisa yang mantan hambasa Sahaya maka Jendai memang kusabah karakter Eta notas melekat di kalangan Barusa Arab Jainnya namun nyaketan namun ngejauhan namun dicariosan lemah-lembut, namun tarik namun tarik tapi kan ke hijiwaktus nyarita Jain bin Arisa dalam muntudititahku Nabi mbak 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 jainnya tapi kan nama-nama tersinggung tapi kan kak harga diri sebagai salah kita terdijaga terdijaga harapun batur harga diri salah kita terdijaga tapi kan kak Jain terkuat ngabatin bahasa orang nyata cinta gering nangtung ngalang layung tehnya nah gitu pangpangnya ketika dikatakan dihadapan orang lain harga diri Jain itu tidak dijaga kutama jika nanasok matakah ada ibu kudu hati-hati harga diri salah kita kudu dijaga cinta cinta cinta-cinta bagai budak dalapan nah aduh nanti kemana si ibu aduh nanti gelapkan ah jahitnya harga diri nanti terdijaga padahal ibu harga diri salah kikmah lain ku pedah pedah tehing bisa nganapkahan lain dikersakan salah kikmah nganapkahan harga diri nama kudu dijaga kata-kata anggar kudu ayah nah dah ditangtaskanku Allah bima padolollahu baklohum ala bakdin ta'allah ninghikan raja talaki tibatan istri muka dua wabima anfakumin matak lamumisana gaji ibu lebih gede tibatan salaki omat harga jaga diri harga diri ta'allah pikinkah salakitnya ngerasa kahhinakun ya dah sabab salaki ma letik-letik oke lalaki panjang lengkah gede huap ya laki tak berimanak itu diridik nate dah harus di kumaha lalaki orang kio ogeda ya di piwarang su Allah margitas jadi salaki harga dina kudu dijaga dijaga jadi waktu ma ningali ayah bapak anak salaki nate nipikun kak budak di akun nuh hiji anu dua di dituntun pamah jika nana nyok 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 jadi ayah ayah bapak nasirannya nang ngadok akun budak nuh di akun nuh dituntun ayah istri nuh ah gitunya cernanya nampikan kajadi omong kerbatur te ala cernah eta salaki te lalaki te meni ubu harga an ya tata kudu dijaga udah dijaga betul hiji waktu semuanya etate merenang cek batur nyok meni ubu harga dirian lalaki te tapi hiji waktu mah justru lalaki nuk itu dipihar te dari uru budak ya yuk atuh bapak enggak gitu jadi nupaling pokok masalah lain ngurus budak tapi ngejaga harga diri masing-masing dalalaki mah kudu ngurus budak teh jadi ningkat derajat tapi istri mah tedaik ngurus budak teh justru ngadon turun derajat aw 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 gawe sen et budak diurus ku bapak nah gitu jadi kena dijaga satu sama lain harus menghargai kalau misalnya ada satu sama lain membantu hak atau kewajiban masing-masing nah etak kudus sirih hidro jeng kudus sirih elate nah nah iwat imar imakumullah tekiyata jaitennya satahun bu bayangkan satahun dideketan rumpat diolo ngagas ah komos nangis tuh yang kaget diri aku sabab rosu anu nikah kenana tewantun nyeraikan langsung ngadu karosu kabap ya rasulallah jainab dekiyuk kiyuk cek rasul tanya senanya amsik alaika jauh jaka tahan hula ulah ulah diceraikan sok ulah diceraikan bertakwah hula weka Allah sok jalani hula wih akan cek aloge pa asa antakrihu atau bisa jadi kamu membenci sesuatu darinya waj alo fihin na kheran kathir tapi sebenarnya Allah menjadikan kebaikan yang banyak tapi watimah ternyata kita disabar kan ay anu culang disabar lain ngerti ngarujak ngarujak ngalunjak nusuj kan nusuj itu sesuatu yang tidak sehat di dalam rumah tangga mata menjadi salah satu sebab perceraian jadi tetap nyabuk kudu cinsopan jadi salah kikmah sebab menge 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 salam kikmah dinten tegen nubo gahak nalak nah maka padahal yang iya jayana binti jasinte saat ditikaku jayete ku kamirek ditikakin keanjir mohon daima tos kenario Allah tos nantos hikmanatnya tadi menghilangkan anak angkat menghilangkan status anak angkat yang diadopsi seperti menjadi anak kandung sendiri tapi kan kakak haramku nasab yang sajabakna termasuk pernikahan nah maka nabi teh sana jan misanaku alatos diwartosan iya rek ditikakin ku anjir tapi nabi teh danya ah kajain tenye entong tahan hula weh tahan hula waka dicara dicaraikan kalau orangnya kadek kakolo tebu kan kena dina ayat al isra dua telu ayat sahabat nanya nanyakan lalu canya nanya abe teh gaduh pemajikan ngan pemajikan abe teh goreng kena jadi inum bapak abe teh bikin kak inum abe bapak abe teh terus sepun cek rasul teh ngeisceraitan nungutin kak inum bapak anjin tapi kakitu ntar kedahari teh walaupun teh saklaknya tapi ada hak ada andil dari inum bapak urang walaiki untuk memberikan masukan untuk menceraikan istri kalau emut kisah nabi ibrahim yang nabi ismail ya kan nipikin kesan saklak nabi ibrahim ah bener ganti palang pantote dicaraikan nah kak watimah rahimah kumullah ya kuduh hadek edak sarwa kakolot kurang sorangan kakolot menjadi alam nah watimah rahimah kumullah nurut tah jahit tapi geskitu diulang anger kitu kene jahit nam teh nah maka turunlah ayat ini yang memerintahkan jahit untuk menceraikan istrinya jahit nabi inti jahit uh padahal bu bahula ditikah natenya kurosuh dipaparinannya maskawin natenya sabra puluh dinar sabra dirham sepuluh mud gandum makanan bu nepikin kak dibungahkannya supaya nanti erat di tikah ku jahit teh tapi ternyata iwati iman rahimah kumullah memang kondisinya sama deh gitu cememang tas takdir Allah subhanahu wa ta'ala padahal jahit teh bu namun dari segi tanggung jawab ahlak hadem itu ayat cawadna itu itu dengan peda ettawe latar belakang mantan hamba sahaya padahal justru jahit contoh yang hamba sahaya namun bertakwa diangkat diangkat derajat nah dari anak angkat diangkat diangkat dibebaskan oleh rasulullah sallallahu wa ta'ala jadi anak nabi muhammad sallallahu wa ta'ala bahkan setelah itu pun jahit bin harisah pun juga sama adalah seorang yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi syahid ketika di medan pertempuran bersama saudara rasul jafar bin abu talib memegang panjir rasulullah sallallahu wa ta'ala nah bahkan siti a'isah mengatakan kalaupun misalnya jahit bin harisah masih ada setelah nabi muhammad sallallahu wa ta'ala maka miscaya jahit bin harisah lah yang akan dijadikan holipah oleh rasulullah sallallahu wa ta'ala sampai siti a'isah berkesimpulan seperti itu nah nuka 2 jahit bin harisah oge gaduh murangkali sallallahu wa ta'ala dipikanya ku rosu namina te'k usamah bin jahit aneh usamah bin laden usamah bin jahit usamah bin jahit usamah bin jahit te'k potrana jahit bu tajah sallallahu wa ta'ala dipikanya ku rosu dugi ken kak murangkali usamah bin jahit sebat nates na'on ibnu hubi jadi orang yang dicintai dari orang yang dicintai oleh rasulullah jadi kak incuna nyah kak bapak nage nyah di dombo gitu nyah sampai ketika usia 18 tahun usamah bin jahit diangkat menjadi panglima perang padahal ada sahabat-sahabat sepuh senior yang lain termasuk kholid bin walibu tapi diangkat usamah bin jahit jadi jadi panglima perang ini dikatakan sebagai orang yang alladhi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi jadi pikanya ah kita keningan orang lamun doakin ke para sahabat narika nariwayatkin hadis lamun anak jeng bapak na' teh iman dua nana orang suku sebat radiyallahu an' humah kersaha ker anak na' jengker bapak na' ciga abdullah bin umar tapi lamun misana ikrimah bin abijah anak na' abijah nah radiyallahu an' kuwe bapak namah itu tidak beda nah beda beda agamanya kafir nah maka ini yang dikatakan bahwa jahid itu mempunyai keutamaan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya memberikan keutamaan kepada dia nah kemudian kembali lagi kepada kisah tadi kepada kisah dimana rasulullah sallahu alaihi wassalam ternyata setelah turun wahyu untuk menceraikan atau untuk menikahkan jainab binti jasin dengannya nah ketika jain bin harisah sudah selesai dalam artian menceraikan dan setelah jainab habis masa idahnya setelah habis masa idahnya maka turunlah ayat ini untuk menikahkan ternyata ibu minang natehnya jain bin harisah dipiwarang kurasu kaditu bejaan jainab Allah tas miwarang nikah ka jainab miwarang ka jain mantan salaki salakin jainab binti emasalah warnanya dati bogo tapi jainab dati ente ganya nya bogo jain mantan salaki terhasil ibu cumping jainab cuna anjen berbahagia bahwa Allah telah memberitahukan pada Nabi untuk menikahkan mu dengan Nabi jainab demi Allah aku tidak akan menerimanya sebelum aku beristihhoroh terlebih dahulu nah kemudian Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam datang ke rumah jainab bin tijasin dengan jain bin harisah setelah itu masuk maka Nabi melarang jain bin harisah turunlah ayat hijab karena sekarang jainab itu sudah menjadi umwa mu'minin tidak boleh menemui umwa mu'minin kecuali dari belakang hijab dari belakang hijab turun ayat tersebut dan nama ngeslalain oh iya nawe ngeslain lain namun atas penyebabnya itu sudah hilang maka hukumnya kembali kepada asa jika itu nikah nikah jeng istri tak istri nanti indonesia kecuali antonya jeng penyebabnya terselain mahrum ya makna 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 pengkaran kak alo berarti istrinya jadi tidak dijaga jadi berubah penyebab jadi jahit bin harissa jadi jahit bin jahsi nah kemudian setelah itu Allah SWT memerintahkan untuk menikahkannya bahkan menikahkannya itu temake akan temake mahar temake saksi semuanya diurus langsung oleh Allah SWT melalui malaikat jibriel jadi ditikah ke nana Allah melalui pencomblanganku malaikat jibriel malaikat jibriel bayangkan bu diangkat derajatna jenabinti jasinte ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW selamat menikahkannya ayo yo yo entah wisdia nabinti jasin ujung Siti Aisyah radiyallahu anha radiyallahu anha radiyallahu anhumah ayahnya udah wajar sarwa istri sarwa jeluma sana jen istri nabi menehananate dugikan ke naonnya lamun pa'agul-agul mah pa'agul-agul cekjain nabi tijasinte senang kami ma istri nabi anu dimuliakun oh dimuliakun senangnya nah senang kami ma ditikahkan langsung ku Allah dicomblanganku malaikat jibriel terus diparentahkan langsung nikah ku Allah SWT jadi ayah wessensi namanya sensi nama ayah nyah nungorajan nukolot ayah wessensi nama malum dah istri salah kinah hiji tah Siti Aisyah yang jawab senangnya nya kami oge sarwa cena kami oge jama' anu pembersihan nama baiknya itu langsung diberikan oleh Allah SWT ala sisirikan sisirikan jadi memang wajarnya ini mah sifat manusia wikna manusianya sifat manusia wikna istri-istri para sahabat manusia sampai salamah musalamah sana jesu ah rasul mangak wess belih badai disiti Aisyah mangak wess musalamah ma untuk sepuh menikah disiti si Aisyah jadi Sifat manusiawi Manusiawi itu tidak bisa dihilangkan Tadi tetap ayat Cuman mereka itu dibimbing oleh Wahyu Jadi ketika salah Mereka itu langsung ditegur oleh Allah Termasuk di ayat sebelumnya Ketika istri-istri para nabi Seolah-olah protes Nabi Itu istri kaisar Wuh sebenarnya Rasikona Masna Langsung Tapi kan langsung ditegur Allah SWT Maka ternyata istri-istri para sahabat Lebih memilih menjadi Istri Rasulullah SAW Nah gitu Nah Jaina binti Jasin itu Kemudian diangkat oleh Allah SWT Dengan pernikahannya kepada Nabi Muhammad SAW Wassalam 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 Orang-orang Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu dikikis dan dihilangkan Dengan ini Maka Nabi Muhammad SAW Menikahi Mantan istri Anak angkatnya Angkatnya Kengeng te kengeng Nah ku islamah diangkat sama dek itu Ini untuk Membatalkan tabani Pengangkatan anak Angkat seperti Anak kandung sendiri Ini menang ku islamah Nah nu te kengeng Istri atau mantan istri Dari anak kandung Minantu Minantu mah temenang Dinikah ku Ini mitoha Ini kan tadi mah Mitoha nikahan Kamantan minantu Ini mah minantu Nikah kamantan Beda tuh Ini mah mitoha Nikah ke Mantan Minantu Pasti cekap Iya mah Minantu Mantan minantu Nikah kamantan Mitoha Yang itu Yang itu Mungkin Ini mah mitoha Ini mah mitoha Nggak Ngawin Mantan Anak Mantan Mantan istri Minantu Temenang 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 Sanajang Gesmantan Hukum Temenang Namun Anak kandung Sora Orang Karena kan Nasab Ngeruksak Nate Suami istri Nikah Kadu putra Kadu putranya Berarti Mitoha nate Ke anak nate Incu Lamun Munang Misalnya nate Mawat Atau Cerai Terus Kawin Mantan Minantu Bogabudak Iya Budak Nah Nyebut Cunak Cunak Manya Cunak Segala Incu Anak Cunak Terus Anak Berarti Lancek Terus Kak Adina Beda Bapak Nyebutan Nawan Mang Adi Mang Adi Ta Etabu Ngaruksak Kanan Nasab Matak Temenang Temenang Nenikah Kamantan Minan Tuh Anak Kandung Sendiri Karena Dibahasnya Dinas Sora Anissa 20 Tidunya 24 Wahala Ilu Abna Ikum Min Aslab Ikum Dan Diharamkan Mantan Mantan Istri Dari Anak Anak Kandung Kalian Takut Keduh Hadet Dasar Gak Gak Ganti Bapak Gak Ganti Bapak Walaupun Secara Pernikahan Kedua Dibalikkan Ayo Anak Nikah Mantan Mantan Mitoha Tadi Makan Han lain Anak Tadi Mah Minantu Ya Mah Anak Nikah Mantan Mitoha Kelak 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 Bisi Abin Lupa Bari Oh Lepat Lepat Sanes Kamantan Mitoha Kamantan Indung Eh Kamantan Pemajikan Bapak Gitu Berarti Oh Indung Indung Terenya Oh Indung Teren Lain Mitoha Jadi Anak Nikah Kak Indung Teren Itu Kamantan Indung Teren Temen Teren Anak Kawin Kak Mantan Mitoha Makanya Enggak Mohon Matak Begami To Ateh Hiji Wah Tong Lupa Batting Lior 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 Nah Itu Jadi Setelah Terjadi Itu Maka Iwatimah Remak Mullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membatalkan Tabani Di kalangan Umat Islam Artinya Umat Islam Diperbolehkan Menikahi Mantan Mantan Istri Dari Anak Anak Kandung Dari Anak Anak Angkat Dari Anak Anak Angkat 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 Kayak Ajak Di Edit Nah Iwat Iman Rahim Allah Nah Disebabkan Kitanya Nah Etate Iwatimah Remak Mullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Nang Tos Jadi Skenarion Atas Ayat Disebabkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nabi Muhammad Tadinya Apal Tidak Bakal Ditikah Berarti Kudu Cerai Tapi Nabi Tahan Hila Tahan Hila Jadi Proses Percerai Itu Harus Ada Proses Sampai Ketika Kita Yakin Ini Harus Bercerai Tidak Bisa Dikukum Adai Berarti Memang Ini Jalannya Nah Kemudian Setelah Itu Nabi Muhammad Sampai Dikatakan Kualah Disindir Nah Anjen Nepikan Mi Warang Nah Hila Pan Kualah Tetes Diwata Sambada Ditikah Kualah Anjen Nah Anjen Sijeng Caritaan Manusia Nanti Jeng Anjen Watah Sjana Sjyun Kamanusia Masa Nama Karena Cemohan Karena Omongan Jilema Jilema Mabuk Teng Wakam Marupana Omongan Nge Pika Sjyun Nya Salamat Insan Pilisan Kade Ulah Sah Omong Omong Nga Bahasa Orang Nah Cuna Maka Dipika Sjyun Kiyuta Sjyun Kana Caritaan Tinggali Sena Aya Jilema Nita Nyerai Kun Anak Angkat Sangkan Mantan Istri Bisa Dikawinku Manehan Anak Kira 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 Jadi Piyomong Nenate Sebab Memang Nya Tadi Tradisina Gitu Tradisina Cik Alwate Anjen Luisi Carita Anjir Om Tiba Tan Kak Kami Sok Tikah Jadi Tikah Ditikah Rasulullah Tanpa Memandang Lagi Ucapan Ucapan Manusia Dengan Apapun Justru Dengan Adanya Ini Ternyata Tabani Itu Kebiasaan Jahiliahnya Itu Dihilangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hiji Jadi Memandang Bukan Karena Nasab Kemulian Itu Bukan Karena Nasab Ataupun Karena Harta Tapi Kemulian Itu Bagi orang Islam Harus Dipandang Dari Ketakwaan Ini Orang Menang Hormat Menang Hormat Kanubenghar Tapi Kanub Bertakwa Angger Kudu Hormat Lamun Dikersakan Pun Tanya Anubenghar Ketakwa Anubenghar Takwa Eh Tata Payunkan Komo Lamun Anubenghar Takwa Udah Dionjoikun Pisah Luar Binas Luar Biasa Nah Jadi Dibatalkan Wallahu Ahaku Antasha Nabi Tanya Nabi Kekitu Terus Ditikahkan Ngondang Para sahabat Nusanes Nabi Kek Walimah Nage Sederhana Bu Kuroti Jeng Susu Merenanya Sambal Sahabat Naya Nandaken Walimah Laksanaken Sanajan Sederhana Datujuan Naiklan Nabejaan Yang Nges Hala Salaki Pama Jika Nata Bisi Jadi Fitnah Walimahan Kedah Ayanya Nah Iwati Marimakumullah Nah Iwati Desebatkan Kuala Subhanahu Wata'ala Wakana Amrullahi Maf'umullah Nah Dan Urusan Allah Itu Pasti Akan Terlaksana Nah Ini Juga Setelah Itu Tidak Berat Bagi Para Umukminin Orang Umukmin Ketika Mengangkat Seorang Anak Itu Dia Tidak Berat Apabila Ingin Menikahi Menikahinya Menikahi Mantan Anak Istinya Atau Kalau Misalnya Anak Yatim Perempuan Juga Tidak Ada Masalah Tidak Anak Angkat Jadi Kurang Budak Tidak Diasuh Ya Nges Gede Gulis Ah Itunya Ah Bogoh Ditika Asal Dai Jeng Hakna Tetap Diberikan Mas Kawin Dan Sebagainya Ayah Balitungan Pak 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 Kami Tetap Wehaknya Harus Diberi Diberikan Tah Ibu Di Selama Kap Pungkur Memang Teribet Teribet Beberatan Mane Men Kerana Pirak Pirak Beres Nikah Beres Gitu Teribet Teribet Bers Tidak Nau Kudidikan Orang Barat Diajarkan Bahwa Cinta Sejati Itu Kalau Ditinggal Mati Dia Tidak Menikah Lagi Eh Islam Islam Suka Ngabuktikan Percaya Karena Takdir Tidak Betulnya Supaya Apa Nuntas Mantas Weh Mau Nuntas Tengjadikan Emotan Kanggoan Anjir Bisi Ngaganggu Kaimanan Anjir Karena Takdir Allah Subhanahu Wata Malam Jadi Gitu Terus Danya Menjahid Harisah Anak Angkat Nabi Laman Orang Ngitung Secara Sederhana Paruh Bayan Nabi Nabi Genepuluh Jahid Harisah Sekitar Tiga puluhan Berarti Jahid Nabi Tijasin Umur Nanti Terjauh Benten Nanti Nabi Anu Suswana Genepuluh Jahid Nabi Tijasin Anu Ke Tuh Terjadi Masa Di Orang Manya Aki Kawin Parawan Nah Ibu Ibu Nur Ribu Oke Ribu Ribu Jeksi Aki Tanya Bapak Jatuh Menangkan Ini Ini Atau Parawan Parawan Tahu Iya Taka Orang Nabi Dura Jantanya Ulah Jadi Omong Ulah Jadi Picar Yosun Datuk Masalah Nanangun So So Nop Panteng Marido Padari Rido Ya Kasus Nah Atau Ayah Nini Nini Kawin Aja Borondong Borondong Jadi Piyomongan Sagal Ante Bebas So Piyomongan God Nini Nini Ngateng Jadi Omongan Teng Nanang Nini Wios Mudah Mudah Nih Jadi Contoh Nini Teng Teng seharusnya dengan sahabat nah anjen itu nikah ke parawan, nikah ke janda ah senabi mahoyong sekarang kan bisa ngasuh adik-adik abin laluti kene jadi gue bahasin nabiku anjen kan kasih khadijah, terus gaduh putra yuswana 40 tahun nabiku dua li itu nanawan jadi gak nupakan sama pernikahan jadi masalah-masalah ibu, bisik gaduh, murangkali murangkali, tapi mawa lalaki lalaki, tapi B2 beranak dua mohon mohon dua tawa duren udah keren langsung ah tuh, neng cuman mau dukung gitu ah, ay, nges bener-bener hayan niat sanggup penting mah nges kabayang, kaharti konsekuensi na iyo tanagana kuduk ya kuduk ya penting nges mongan masuk weh, mah ngga kula jadi pi omongan ay cinta mah nya dah cantang nya ay daek mah sebenernya diselam malay cintanya ay daek mah nya dah dikersakkan ajeng anu lele ngohan ya cantang itu lewih nyaa nya bisa jadi kusabab itu manges mowa kabudak jadi lewih nyaa dah nyaa kabudak orang nolain bisa jadi gitunya nah, jadi di atas semua itu orang kudungan lupas kudungan lupas patokan orang agama weh nah, tanya seperti itu gitu ibu-ibu mah ngga pilih ayah anu milarian borondong mah kakabi weh ngga katos lain-lainan harus aku mau oh kan tadi patasnya bapak tere kak anak tere oh ibu-ibu nanti tika oke terkenang pami atos duhul pami tas hubungan pami tacan berhubungan mah kenging kenging gitu ibu-ibunya terkenang 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 lamun indung na dikawin anak anak na dikawin dah indung batur anak batur menang beda gitu bila yang terus kede secara dipungkas parentah ada perintah tidak semuanya berdasarkan perintah ada istihad dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam seperti saudah binti jamah itu kan dikawin sudah terjadi peperangan tawanan banyak tapi rasulullah supaya arabus islam anak kepala suku dan ternyata betul jadi istihad rasul ayah di tipi warang seperti kajain binti jasir ayah akan ngerakatkan silaturahmi seperti putrana abubakar putrana umar binti hatau malah anak pun rasul mak buktos nge lain kusabab kaya ngetawa napsu kan ayah istri anu ngehibah kaya ditikah kurosu tapi kusabab rasul kerasa kaya kakoyong kaya hajat alim kaya ditampi gitu maksud gitu kita ingat insyaallah kaya orang lajukan kulu khalihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walahmatullahi kusapakai kusapai kusapai kuspur kusapai Terima kasih.